Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 36 36. Firman Kaisar Selesai bersantap malam, ruangan Sinwi Piao Kiok diterangi beberapa lentera yang sudah lama tak pernah disulut, semua orang telah berganti pakaian ringkas dan berkumpul di depan meja bundar. Selesai membagi tugas, Kong Hang Liang memperhatikan wajah semua orang, kemudian tanyanya, kita bisa berangkat? Tong Keng menengok ke arah Ting Tong Ih. Gadis itu tersenyum, biar bagaimanapun seramnya hawa pembunuhan yang menyelimuti suasana di situ, namun baginya semua tetap tenang dan santai. Baik, seru koh Hang Liang sambil membalikan badan dan mengucapkan beberapa patah kata pada istrinya. Tentu saja perkataan yang disampaikan adalah kata-kata perpisahan. Tiba-tiba Tong Keng merasa ujung bajunya ditarik orang, ketika berpaling dia lihat Ko Siausim sedang mengawasinya dengan air matu berlinang. Aku tahu, tadi akulah yang salah, kata gadis itu sambil menyandarkan kepalanya di atas bahu Tong Keng. Tong To Ako, sekalipun sikapmu kurang baik padaku, namun aku tetap akan baik padamu. Barusan pikiranku telah terbuka, selama ini kau anggap aku sebagai adikmu lantaran kau menyayangi aku, merindukan aku, aku pun merindukan dirimu, selama hidup sampai mati pun aku tetap akan merindukan dirimu. Ayo, kita berangkat kata Ko Hang Liang kemudian sambil bergehem. Oh, 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 oh. Leng Hiat berdiri dengan punggung menempel pintu. Bila Li Oke Leng melancarkan sebuah tusukan dari balik pintu, dengan posisinya saat ini dia pasti akan mati konyol. Tapi mau tak mau dia harus bertahan dengan cara begini. Sebab Li Hian Ih tak boleh kalah. Jika Li Hian Ih kalah, bukan saja mereka berdua bakal mati, seluruh anggota Sinwi Piao Kiok akan turut musnah, seluruh penduduk kota Qingtian akan tertimpa bencana. Dia percaya Li Hian Ih tak berakal membiarkan Li Oke Leng menghujamkan tusukan mautnya itu. Tempat yang dia pertahankan saat ini hanya merupakan sebuah lorong, sebuah lorong dengan sebuah pintu masuk. Lorong itu panjangnya hanya seputar 2 meter. Jika musuh ingin menyerbu ke dalam ruang rahasia, mereka harus menyerang dari arah depan, tentu saja harus. Melangkai juga mayatnya. Siapapun yang ingin melangkai mayat Leng Hiat, dia harus membayar dengan sangat mahal. Membayar dengan suatu nilai yang mengerikan. Tapi teriakan Li Oke Leng menjelang tertutupnya pintu lorong tak disangkal mendatangkan daya tarik yang luar biasa. Siapa yang tak ingin dinaikan pangkatnya menjadi wakil Li Oke Leng, di bawah kekuasaan satu orang tapi di atas berjuta orang? Siapapun pasti rela mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba meraih peluang itu, mencoba mendapatkan suatu posisi yang terhormat, yang akan mendatangkan kekayaan yang berlimpah ruah. Setelah terjadi sedikit kegaduhan, orang pertama yang muncul dengan langkah lebar adalah seorang pria bersenjata golok besar. Sambil maju mendekat, serunya dengan lantang, gak sembun dari perguruan lampu Buddha datang minta petunjuk. Leng Hiat mengangguk sebagai pertanda memberi hormat. Kini ia sudah terluka parah, dia tak ingin banyak bicara sehingga membuang tenaga percuma. Gak sembun segera memutar goloknya melancarkan serangan, secara beruntun dia melepaskan tujuh bacokan, satu jurus dengan tujuh perubahan, semuanya merupakan jurus ganas yang mematikan. Terlihat cahaya pedang berkelebat, kriyit, tahu-tahu ujung pedang milik Leng Hiat sudah menembus tenggorokan gak sembun. Diiringi jeritan ngeri, gak sembun roboh terkapar bersimbah darah. Seorang lelaki kekar lainnya dengan membawa senjata sekop melangkah masuk ke dalam, serunya dengan suara. Jaring bagai genta, gisantin hei, memindah bukit membendung samudera, tongpak andatang minta petunjuk. Leng Hiat membutuhkan tiga jurus serangan untuk menusuk roboh orang ini. Kembali seorang lelaki muncul sambil berseru, Lip Tansan dari perguruan WTO pun datang minta petunjuk. Dengan kepalan bajanya dia langsung merangsek maju sambil melancarkan serangan maut. Leng Hiat butuh lima jurus serangan untuk membuatnya terluka parah, namun pergelangan tangan sendiri ikut pecah karena tenaga getaran lawan. Ketika ia berhasil menusuk mati penantang ketujuh, Xiang Hang Lin dari perguruan Sengkoka U, darah yang mengalir dari luka Leng Hiat bertambah deras, ia sudah mulai kehabisan tenaga dan tak mampu mempertahankan diri lagi. Ketika ia harus menghadapi penantang yang kesebelas, tubuh Leng Hiat telah bertambah dengan sebuah luka lebar sebelum berhasil menghabisi nyawanya. Kini luka yang diderita Leng Hiat bertambah parah, situasi pun makin lama bertambah gawat. Pintu rahasia yang tertutup rapat masih tertutup. Ketika penantang yang kedua belas dengan membawa sebuah tombak menyerbu ke dalam, paras Muka Leng Hiat telah pucat piah seperti mayat, sementara penantangnya, Kotaisan menyeringai semakin seram. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba terdengar seseorang berseru, bagaimana kalau aku mewakilimu melakukan pertarungan ini? Suara itu berasal dari belakang punggung Kotaisan. Dengan satu gerakan cepat Kotaisan membalikan badan, kemudian terdengar suara pekikan nyaring yang dipenuhi perasaan gusar. Di tengah pekikan itu, tombak emas di tangan Kotaisan telah patah, diikuti tulang lengan, tulang ketiak, tulang iganya patah berantakan, dia sudah terdesak keluar dari lorong sempit itu. Pendatang adalah seorang lelaki berambut hitam, wajahnya kurus tapi bermata tajam. Rupanya kau yang datang, Sapa Leng Hiat sambil tertawa lebar. Kau terluka tegur Nijian Chiu. Bila ingin berdual, kedatanganmu bukan waktu yang tepat jawab Leng Hiat cepat. Tidak, aku datang tepat pada waktunya, jawaban Nijian Chiu terdengar sangat hangat. Berkat kau, saudara-saudaraku mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, aku berhutang budi kepadamu. Bagaimana kalau aku yang mewakilimu dalam pertarungan selanjutnya? Sebelum Leng Hiat sempat menjawab, penantang ke-13 telah melancarkan tusukan dengan sebilah lembing. Nijian Chiu segera melancarkan serangan balasan. Dia menyerang diiringi suara pekihkan nyaring, orang itu pun menemui ajalnya di tengah pekihkan itu. Ketika penantang ke-31 masuk ke dalam lorong rahasia, darah mulai mengalir keluar dari tubuh Nijian Chiu. Ketika penantang ke-39 roboh terkapar, tubuhnya telah bertambah dengan 7-8 buah luka berdarah. Biar aku yang menggantikan bentak Leng Hiat nyaring. Dengan napas tersengal Nijian Chiu tertawa tergelak, Hahaha, memangnya kau sangka kondisimu jauh lebih baik ketimbang aku? Dengan sekalipun tiran dia patahkan tengkuk si penyerang berikut, tapi perutnya terhajar tendangan lawan, lagi-lagi Nijian Chiu memuntahkan darah segar. Penantang ke-41 kembali melancarkan serangan dengan cambuknya. Leng Hiat ingin sekali mewakili Nijian Chiu menghadapi serangan itu, sayang lorong itu kelewat sempit, tak mungkin baginya untuk menerobos lewat. Mendadak terjadi kegaduhan di luar lorong rahasia diikuti suara pertarungan yang berlangsung sangat ramai, dengan pedang terhunus Leng Hiat segera menerjang keluar dari situ, sementara Nijian Chiu berjaga di depan pintu rahasia. Tampak para jago yang mengepung di depan pintu sedang bertarung sengit melawan beberapa orang ya Heng Jin yang baru saja muncul. Tak terkirakan rasa gembira Leng Hiat setelah menyaksikan kehadiran beberapa orang itu, serunya tertahan, akhirnya kalian datang juga. Ya, kami telah datang jawab Koh Hang Liang sambil mengayunkan goloknya membaca keroboh seorang lawannya. Koh Hang Liang, Ting Tong Ih, Tong Keng serta Yong Seng telah bermunculan di arna pertarungan. Orang persilatan memang selalu mengutamakan persatuan, sekalipun masing-masing orang memiliki jalan pikiran berbeda, namun asal bisa bersanding dengan temannya, asal dapat bertarung bersama rekan-rekannya, mereka tak akan mengundurkan diri dari keramaian. Kawanan jago yang dibawa Lio Ke Leng mencapai ratusan orang banyaknya, di antara sekian banyak orang, sebagian di antaranya merupakan jago-jago suku asing yang memiliki kemampuan luar biasa. Walaupun begitu, di antara sekian banyak jago, tokoh sakti seperti Nijan Chiu telah berpaling, Gi Inng Si, Yan Ye U Sim, Yan Ye U Gi telah tewas, bahkan Lio dan Li Hui pun telah menemui ajalnya, hal itu membuat kekuatan musuh mengalami kerugian yang amat besar. Sayangnya Leng Hiat maupun Nijan Chiu sudah kehabisan tenaga, tubuh mereka telah dipenuhi luka yang cukup parah, sementara pihak lawan paling tidak masih ada lima puluhan jago yang belum turun tangan. Kehadiran Kohang Liang, Ting Tong Ih, Tong Keng serta Yong Seng memang berhasil merobohkan paling tidak sepuluh orang jago, namun luka yang diderita keempat orang itu pun cukup parah. Jadi kalau diperhitungkan, posisi Leng Hiat sekalian justru sudah terjerumus ke dalam kondisi yang amat kritis. Pada saat itulah mendadak dari luar gedung berjalan masuk serombongan pasukan berpakaian lapis baja, begitu tiba di situ, pasukan itu sering tak membagi diri menjadi dua rombongan dan berdiri di kiri kanan jalan. Dari tengah jalan itulah terlihat seseorang dengan membawa sebuah kotak berjalan masuk ke dalam ruangan. Ternyata orang itu tak lain adalah Seng Pembesar Buntio. Terdengar komandan pasukan yang berada paling depan mementak keras, semuanya berhenti. Terima Firman Kaisar Firman Kaisar memang jauh lebih penting daripada apapun juga, keempat puluh orang jago yang sedang bertempur. Serentak menghentikan serangannya dan menjatuhkan diri berlutut di tanah. Leng Hiat, Kong Hang Liang, Nijian Chiu, Ting Tong Ih, Tong Keng serta Yong Seng saling bertukar pandang sekejap, akhirnya mereka ikut menjatuhkan diri berlutut sambil menunggu dibacakannya Firman Kaisar. Perintah apa yang akan disampaikan Seng Kaisar Lalim yang selama ini hanya memandang nyawa rakyat bagai sampah? Kecuali mayat yang terkapar di tanah, para jago yang terluka tak sanggup merangkak bangun serta dua orang jago yang sedang berdual dalam kamar rahasia, semua yang hadir telah berlutut, berlutut sambil menerima perintah itu. O-o-o-o-o-o. Namun isi perutnya masih sehat, hawa murninya juga sama sekali tidak berkurang. Mula-mula dia melancarkan serangan dengan tangan sebelah, namun betapa sempurna dan ganasnya jurus serangan yang digunakan, ia tak pernah berhasil melukai Li Hian Ih. Tapi begitu dia mulai mengembangkan serangannya dengan ilmu pedang serasang tangannya, keadaan segera berubah. Kemanapun Li Hian Ih berusaha kabur, berkelit, melompat atau menghindar, sulit bagi si Raja Opas itu untuk meloloskan diri dari pengejaran ujung pedangnya. Dalam situasi yang amat gawat inilah Li Hian Ih telah melakukan satu tindakan. Dia menghajar meja berisi lilin itu hingga roboh terjungkal ke tanah. Sekarang tinggal sebatang lilin saja yang menerangi seluruh ruangan. Kini ia sedang menerjang ke arah cahaya lilin yang terakhir. Li Okele khawatir lawannya akan memadamkan lilin yang terakhir itu, segera dia memutar pedangnya melakukan penghadangan. Angin pedang bergetar menimbulkan suara yang menggidikan hati. Tiba-tiba Li Hian Ih menghindar dan kemudian menyingkir jauh-jauh dari serangan itu. Ketika angin pedang menusuk kesasaran kosong, hembusan angin tajam itu seketika memadamkan cahaya lilin di meja. Seketika itu juga seluruh ruangan tercekam dalam kegelapan. Li Okele sadar dirinya terjebak oleh siasat Li Hian Ih, angin pedang yang dilancarkan justru telah membantu lawan memadamkan lilin itu. Kini suasana berubah gelap gulita, dalam kegelapan siapapun tak dapat melihat keadaan lawan. Berada dalam keadaan begini, terpaksa Li Okele tak berani banyak bergerak, dia berdiri tegap sambil bersiaga. Sama sekali tak terdengar suara apapun, bahkan dengus napas Li Hian Ih pun tidak terdengar. Akhirnya Li Okele tak sanggup menahan diri lagi, dia memutar pedangnya sambil diobat-abitkan ke sekeliling tubuhnya, dia memutuskan untuk melacak setiap jengkal tanah dalam ruangan itu, asal Li Hian Ih masih berada di situ, pada akhirnya dia pasti dapat melubangi tubuh lawannya bagaikan sebuah sarang lebah. Pedang masih berada dalam genggaman Li Okele, oleh sebab itu dia merasa lega. Dalam waktu singkat seluruh ruang rahasia telah dipenuhi deru angin pedang yang menusuk pendengaran. Kegelapan yang mencekam dalam ruangan membuat kedua orang itu sama-sama tak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Siapa yang bakal mati? Siapa yang bakal hidup? Di luar dugaan. Kong Hang Liang maupun Tongkeng sekalian tidak menyangka kalau persoalan berkembang menjadi suatu keadaan yang di luar dugaan. Bahkan Leng Hiat sendiri pun sama sekali tak menyangka. Firman Kaisar berbunyi. Setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan yang seksama, diketahui bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Sinwi Piao Kiok ternyata merupakan tuduhan yang tak terbukti dan merupakan fitnah. Ternyata semua kekacauan dan perampokan uang pajak yang terjadi selama ini merupakan rencana busuk yang dimotori Li Okelei. Oleh karena itu diperintahkan kepada Leng Hiat dan Li Hian Is sekalian untuk menangkap orang ini dan menyeretnya ke meja pengadilan. Wilayah Qing Tian juga dibebaskan dari kewajiban menyetor pajak tahunan lagi kepada para penanggung jawab daerah diperintahkan untuk segera menemukan kembali uang pajak yang dirampok dan mengirimnya ke Kota Raja. Mengenai kasus penyerbuan ke dalam penjara, peristiwa ini diketahui sebagai ulah pemimpin Bu Subun, Kuan Hui Tok, tapi karena yang bersangkutan sudah tewas maka persoalan ini tak perlu diselidiki lebih lanjut. Seluruh anggota Sinwi Piao Kiok dipandang sebagai orang-orang yang setia dan berani melindungi barang milik negara, kesetiaan dan keberanian ini dianggap sebagai sebuah pahala besar, karena itu dianugerahkan gelar Haukok Piao Kiok, perusahaan ekspedi pelindung negara, Kok Chu Kohang Li yang diperintahkan datang ke Kota Raja untuk menerima anugerah itu. Semua anak buah Li Okelei yang tidak terlibat dalam peristiwa ini dibebaskan dari hukuman dan diperintahkan untuk menangkap antek-antek lainnya yang terlibat sebagai penebus dosanya. Dalam firman Kaisar itu pun dijelaskan bahwa semua peristiwa bisa terungkap berkat penyelidikan yang dilakukan Perdana Menteri Hu Tiong Su secara diam-diam. Meskipun jabatan Li Okelei sangat tinggi, namun jabatannya masih jauh di bawah kekuasaan Hu Tiong Su. Apalagi perintah itu datang melalui firman Kaisar. Begitu selesai mendengar pembacaan firman tadi, hampir sebagian besar kawanan jago itu tak berani berkutik lagi. Semua orang berusaha membebaskan diri dari keterlibatan mereka dari peristiwa ini, bahkan banyak di antara mereka yang ingin membunuh Ni Okelei untuk membuktikan kebersihan mereka. Di antara sekian orang, Kohang Liang yang paling terperangah dibuatnya. Dia sebenarnya adalah seorang buronan kelas kakap. Perusahaan Sinwi Piao Kiok pun sebenarnya sudah tumbang, sudah hancur dan musnah, tapi secara tiba-tiba segala sesuatunya telah berubah. Kini bukan saja sudah terbebas dari segala tuduhan, bahkan mendapat anugerah sebagai perusahaan ekspedisi pelindung negara sementara dia sendiri pun mendapat pangkat. Kenyataan itu benar-benar membuat Kohang Liang terkejut bercampur gembira, sambil menyembah berulang kali, teriaknya, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Tentu saja Tong Keng pun ikut merasa amat gembira. Hanya Ting Tong is seorang yang berdiri termangu-mangu. Isi firman Kaisar sudah jelas sekali, bukan saja semua persoalan telah diputar balikan, bahkan seluruh kesalahan dan tanggung jawab telah dilimpahkan ke tubuh Nio Keli seorang. Bukan cuma itu, bahkan kesalahan lain pun sudah dilimpahkan ke tubuh Kuan Hui Tok. Tapi Ting Tong ih tahu, Kuan Hui Tok tak pernah melakukan pelanggaran seperti apa yang dituduhkan, dia mati di penjara karena dicelakai anak buah Nio Keli, dia mati karena membela kaum lemah. Dia tak bisa mengakui tuduhan itu. Dia tak ingin Kuan Hui Tok tercemar namanya, meski orangnya sudah lama mati. Bukan perbuatan Kuan Toa Ko jeritnya kemudian, Kuan Hui Tok tidak bersalah. Semua orang segera berpaling, memandang ke arah Ting Tong ih dengan sinar mati bermusuhan. Segera Ko Hang Liang mencegahnya, nona Ting, jangan bicara sembarangan. Akulah yang menyerbu ke dalam penjara, persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan Kuan Toa Ko, teriak Ting Tong ih. Dia merampok yang kaya untuk menolong yang miskin, dia tak pernah punya niat berhianat pada negara, tak pernah memberontak pada kerajaan. Nona Ting, tukas Ko Hang Liang. Sementara itu Bun Tio dengan kening berkerut telah menghardik, hanya orang pintar yang tahu keadaan, kau berani membangkang perintah kasar. Serentak para jago yang ada di situ bergerak maju, mereka siap mengepung Ting Tong ih. Nona Ting, segera Tong Keng berseru. Aku tak boleh membiarkan arwah Kuan Toa Ko di alam baka tak bisa beristirahat dengan tenang, aku tak ingin dia jadi kambing hitam. Nona Ting, hardi Ko Hang Liang. Kemudian, perintah kaisar telah dibacakan, lebih baik kita jangan mencari masalah, jangan sampai kau menghancurkan masa depanmu. Perlahan-lahan Ting Tong ih berpaling, dengan sorot metu dingin dan hambar ia memandang ke arah Ko Hang Liang, seakan-akan baru pertama kali ini dia bersuah dengan orang itu. Sekarang kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan, namamu sudah bersih dari segala tuduhan, tentu saja kau jangan ikut campur urusan orang lain. Omong kosong bentak Ko Hang Liang dengan wajah merah padam. Dalam pada itu kawanan jago telah maju mengepung Ting Tong ih, asal Bun Tio menurunkan perintah, serentak mereka akan melancarkan serangan. Tiba-tiba Tong Keng melompat maju dan berdiri bersanding di sisi perempuan itu. Minggir kau bentak Ting Tong ih dengan hati bergetar. Tidak, aku tak akan pergi, sahut Tong Keng lantang. Kalau harus berangkat, mari kita berangkat bersama. Ting Tong ih merasa sangat terharu, kecuali terhadap Kuan Hui Tok, belum pernah perasaan semacam itu tumbuh dalam hati kecilnya. Tapi sekarang, kembali dia merasakan hal itu. Nona Ting, tiba-tiba Leng Hiat berseru, kau, kau tak perlu membujuk aku. Tukas Ting Tong ih. Tiba-tiba Leng Hiat melangkah maju ke samping Bun Tio, dengan ketakutan Bun Tio mau mundur selangkah. Tapi Leng Hiat sudah berbisik di sisi telinganya, aku tahu. Oleh karena Perdana Menteri Hu sadar bila Cukat Sian Seng telah mencampuri urusan ini dan sedang mengumpulkan bukti, maka dia manfaatkan peluang ini untuk menjadi orang baik dengan membujuk Seri Baginda menurunkan firmannya, kau sebagai pelapor tentunya juga ada pahala besar bukan? Mau apa kau tanya Bun Tio? Nona Ting adalah anak buah Cukat Sian Seng, oya Bun Tio segera menunjukkan wajah sangsi. Baiklah, apakah Kuan Hui Tok di fitnah orang atau tidak pasti akan kulaporkan ke atasan agar paduka yang mulia melakukan penyelidikan lagi. Kalau begitu kita tunda dulu. Persoalan ini, harap semuanya menunggu perintah berikut dengan sabar. Selesai bicara dia bersama orang-orangnya segera menyingkir ke samping. Kini tinggal bekas anak buah Li Okele yang berdiri saling berpandangan, mereka tak tahu bagaimana Leng Hiat akan menghukum mereka. Sementara itu Leng Hiat sudah merasakan kepalanya pening. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya kelewat banyak, seandainya Nijian Chiu tidak datang membantu, mungkin sejak tadi ia sudah tak mampu menahan diri. Luka yang diderita Nijian Chiu pun cukup parah, tapi sambil tertawa dia sempat menepuk bahu Leng Hiat sambil berkata, Budi kebaikanmu telah kubayar lunas. Tiba-tiba ia menyusupkan sesuatu benda ke tangan Leng Hiat sambil bisiknya lagi, sejak awal aku sudah tak tahan menyaksikan olah Li Okele dan putranya, maka ketika terjadi kekacauan dalam penjara, diam-diam kucuri lukisan tengkorak ini, aku tak ingin peristiwa pengulitan terhadap narapidana terulang kembali, tapi aku pun tak tahu apa gunanya benda ini, tapi aku yakin benda ini sangat penting karena semua orang mencarinya, sekarang biarku hadiahkan untukmu. Kau, saking terharunya Leng Hiat sampai tak sanggup berkata-kata. Sementara itu Nijian Chiu sudah berjalan meninggalkan ruangan itu, tanpa berpaling serunya lagi, aku akan pergi mencari saudara-saudaraku. Kemudian setelah tertawa tergelak, lanjutnya, karena merekalah kesunyian bagiku, juga kebanggaan bagiku. Sehari dia menjadi saudaraku, selama hidup dia adalah saudaraku. Ketika mengecapkan kata-kata itu, bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik saljunan tebal. Leng Hiat hanya berdiri termangu. Mendadak terdengar suara benturan keras bergema dari arah belakang, menyusul kemudian tampak pintu rahasia dibuka orang.